Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh informasi terkini dan terbaru seputar dunia astronomi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 akan terjadi gerhana bulan total yang mana gerhana bulan total tersebut adalah gerhana pertama di tahun 2022 yaitu gerhana bulan total sebelumnya pada tanggal 30 April 2022 terjadi gerhana matahari sebagian yang mana gerhana matahari sebagian akan kembali pada tanggal 25 Oktober 2022 dan gerhana bulan total juga akan kembali pada tanggal 8 November 2022 sebelum kami melanjutkan informasi terbaru dan terkini seputar dunia astronomi kepada pemirsa yang menyukai video ini jangan lupa untuk subscribe like share dan menghidupkan notifikasi tanda loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan informasi-informasi terkini dan terbaru seputar dunia astronomi yang di upload di channel ini baiklah pemirsa kami lanjutkan informasi terkini dan terbaru seputar dunia astronomi sepanjang tahun 2022 akan terjadi 4 kali gerhana 2 kali gerhana matahari sebagian dan 2 kali gerhana bulan total gerhana matahari sebagian sudah terjadi pada tanggal 30 April 2022 dan gerhana matahari sebagian berikutnya akan terjadi pada tanggal 25 Oktober 2022 berikutnya gerhana bulan total gerhana bulan total akan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 dan gerhana bulan total dan gerhana bulan total berikutnya menurut badan riset dan inovasi nasional BRIT akan terjadi pada tanggal 8 November 2022 dan gerhana bulan total pada tanggal 8 November 2022 akan bisa disaksikan oleh seluruh wilayah di Indonesia untuk gerhana bulan total untuk gerhana bulan total yang akan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 akan bisa disaksikan di seluruh wilayah dunia wilayah-wilayah yang akan bisa menyaksikan gerhana bulan total pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 adalah wilayah wilayah benua Amerika wilayah benua Eropa wilayah benua Afrika wilayah timur tengah dan kawasan Selandia baru untuk wilayah Indonesia tidak akan bisa menyaksikan gerhana bulan total yang akan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 tetapi gerhana bulan total yang akan terjadi pada tanggal 8 November 2022 akan bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia 4 kali gerhana yang terjadi di tahun 2022 gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total dari 4 kali gerhana tersebut wilayah Indonesia hanya bisa menyaksikan 1 kali gerhana yaitu gerhana bulan total yang akan terjadi pada tanggal 8 November 2022 dan untuk gerhana bulan total pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 dan gerhana matahari sebagian pada tanggal 25 Oktober 2022 tidak akan bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia demikianlah pemeriksa informasi terkini dan terbaru seputar dunia astronomi sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih